Halo sahabat, ketemu lagi bersama aku Anissa Desaila dan sekarang kita lanjut lagi dengan The Simpat Barbie Legacy Challenge generasi pertama yaitu tuh Housewife Barbie dimana di episode terakhir kemarin kita sudah gender reveal ya akhirnya udah ketahuan kalau kita bakalan punya calon bayi online laki-laki Alhamdulillah sekali jadi udah komplit ya, ada cewek ada cowok nah di episode kali ini rencananya kita bakalan tunggu aja Mbak Barbie sampai melahirkan that's why disini ada Papa J yang lagi upgrade PC Youtubenya Mbak Barbie ya supaya lebih canggih dan lebih cepat aja si spatula lagi pada tidur, anak-anak tidur Mbak Barbie juga tidur that's why kita bakalan dekor oh yang ini kenapa gozong-zong, yang ini juga gozong maka dari itu kita akan yaudahlah ya biarin aja kita akan dekor kamarnya si bayi ya kan ini ada postcard juga kagak dipajang, nah disitu oke kamar bayinya di samping kamar mandi ya atau nanti bisa di switch gak sih kayak lebih gedean kamar mandi ya jadi apakah kita harus switch aja kamar mandinya disini yes, biar dede bayinya yang disitu ya kan nice, oke ini kita pindahin dulu sebentar lah dimana cermin, hey cermin ya sabar gimana hari kalian semoga hari kalian cerah ceria selalu sudah mau masuki ini lagi ya sahabat hari Senin lagi which is itu tandanya sudah mulai beraktifitas lagi dong ya kan oke lantainya pakai itu aja biar senada nah untuk apa kira-kira warnanya untuk si de bay gimana kalau kita pakai dua warna aja karena kemarin banyak rekomendasi warna kuning dan warna biru so that's why kita akan pakai dua warna itu saja ya kan supaya lebih adil sahabat kita ini dulu yellow and blue untuk wallpapernya aku pengen kayak yang lebih berwarna ya kalau bisa wallpapernya gak ada gambarnya sih nah ini pas banget dinosaurus, biru, kuningnya juga ada ya ya tidak apa yang ini yang ini lebih kayak kerumput gak sih tapi ini kuning sama hijau tidak ada perwakilan birunya tapi dia gambarnya cupu-cupu hmm enggak aku pakai yang dino aja soalnya yang ini kayak girly banget ya kan oke terus kemudian aku bakalan taruh the power of gorden dulu ya kita pakai gordennya sama aja seperti teteh-tetehnya pada umumnya nice untuk flooringnya lantainya kita ini aja yang kayak karpet-karpet gitu tapi warnanya mungkin kita dominant biru ya atau kita bisa mix and match tau kita bikin kayak ini aja apa namanya papan catur eh salah ini ya kan oke tapi kayak gordennya mati banget kalau warnanya ini nah kita pilih warna yellow agak kuning gitu ya kalau putih next adalah kita akan ini dekor kebutuhan debaik ya kita dari growing together aja packsnya langsung dimana growing together di sebelah sini ternyata sahabat mohon maaf sekali kira-kira kalian nontonnya sambil ngapain sambil ngemilkah atau what kita butuh basinet kan where is the basinet basinet where are you sebentar aku harus pilih satu-satu ya kita belum butuh poti untuk sekarang jadi tidak sedulu kita butuh ini playmat nanti kita pilih warnanya yang sesuai aja yang bagus ya playmatnya kita taruh sini aja dulu sementara terus kita juga butuh changing station tapi gak ada yang warna ini biru yaudah kita ambil warna ini aja ya karena agak biru gitu ya kan berarti eh salah-salah berarti dia bagusnya warna apa ya ini gak sih ya ini aja oke nice terus kemudian kita butuh tempat tidurnya ya nah ini ini lebih ke hijau ya dibanding ke biru nah ini kita pakai yang ini aja gak sih soalnya dia ada warna biru sama kuningnya lebih kayak ke cyan ya gak ada biru-birunya deh mohon maaf coba saya filter lagi deh oke aku pingin yang ada apa namanya yang utamanya biru oh ini lucu banget pas banget lagi ini ada ini warna biru ya apa namanya karpet warna biru ini kita bener-bener kayak serandom itu gak sih kamarnya super duper random kayaknya sebelah sini aja deh aku pengennya ya ya apa gini ya nah gini oke terus what we need lagi untuk apa lebih baik yang ini aja gitu ya ya gitu kita pakai ini aja deh kayaknya ini gak soal coba ya kita pakai yang ini aja gitu terus kita tambah kalau ornament apa lagi untuk bayi ya boleh gak sih kita tambahin kayak boneka-boneka gitu kan soalnya aku gak mau ini ah apa namanya gak usah rame-rame soalnya masih invent juga kan kita kasih ini aja atau ada boneka lain gak sih oh ini aja si Dino nah gitu tapi kamarnya kayak tidak matching sekali sahabat dimana lu tak ke matchinganmu sumpah ini kamarnya random banget ih yaudahlah ya yang penting si bayinya bahagia kita tambahin stiker-stiker dinding yang lucu-lucu kayak freezer bunny kedinginan freezer bunny kedinginan gak tuh ini apa ini lucu aku pengen ini disini apa disini gitu ya ah tidak bisa guys karena tidak matching tambahin ini bagaimana enggak no 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 ntar kita harus cari yang Choles nah ini ada nih seris Dino ya serba prehistorik gak sih serba dinosaurus tapi aku kayak merasa wallpapernya tuh kayak kurang gitu loh kurang wadidaw kayak aku pilihannya ini aja deh soalnya biar gak terlalu ini kayak tadi wallpapernya rame banget kan nah ini lucu banget guys ini matching banget sama keripnya terus kita tambahin lampu bobo ya lah nih lampu bobo yang nempel di dinding nah yang kayak gini kan lucu itu atau ini ya kayak aku lebih suka itu deh udah itu aja sementara kayak gini aja dulu oh ya di kamarnya mariposa aku pengen nambahin ini nih supaya enggak ada monster under the bed sudah kurang lebih seperti itu aja untuk sementara ya kamar bayinya kita tidak dekor yang fancy-fancy karena nanti juga dia bakalan jadi toddler kita dekor lagi kurang lebih seperti itu ya kehidupannya jadi sementara kayak gini aja dulu papa aja boleh dong ya di upgrade kita tambahin space yang baby mobile space baby mobile tolong lidah nah jadi udah persiapan nih udah ada bayi udah tau kan mesti ngapain nah semoga sih cepet ya papa aja ngerjainnya soalnya upgrade PC itu agak susah ternyata ya yeay coba kita play lullaby ee rockabye baby rockabye masa gitu sih lagu ini papa aja mau minum sepertinya dia haus kita lihat dulu aktivitas anak-anak ya what do you want half a quick meal oh tas itu tuh ternyata bisa untuk half a quick meal aku baru tau loh fungsi dari tas ini oh lucu banget oke tidurnya masih lama mariposa juga skipper bentar lagi sih mariposa lampunya udah dinyalain belum sih yang tadi kita beli soalnya lampu itu tuh bisa ini apa sih namanya menghalau si monster under the bed secara kan oh ya ruangan hamster lupa dikasih lampu terus di ruangan sini tuh belum dikasih wallpaper jadi kita sekalian aja dulu kasih wallpaper mungkin di atas pink boleh deh tapi pinknya pink yang soft gitu loh nah yang kayak almost kayak putih pinknya nah gitu udah ya oke dan nanti kalo misalnya mbak Barbie udah lahiran aku rencananya pengen ngelukis anak-anak kan kita emang udah ada rencananya untuk ngelukis anak-anak untuk dipajang di rumah ini ih bapak aja dapet uang ternyata walaupun dia cuti alhamdulillah banget sahabat papa aja ternyata dapet uang cuti alhamdulillah banget ya papa aja karena dia lagi gabut jadi aku pengen dia untuk nemenin si ini dulu apa sih namanya si spatula kita kasih perhatian soalnya dia agak kurang diberikan perhatian oleh penduduk rumah ini sepertinya kita fokus ke skipper dulu karena dia bentar lagi mau bangun dan mereka udah oh mereka sama sekali belum pada ngerjain PR ya coba ya mereka belum ngerjain PR sama sekali kita lihat aja disininya dulu si skipper bentar lagi masuk ini apa namanya grade A dan kita juga mau ngajakin anak-anak renang kan tapi setelah melahirkan kayaknya ya misalnya sekarang kita lagi nunggu banget ngelahirin gitu oke skipper boleh bangun dulu kita ke toilet dulu kita take bubble bath kenapa nggak supaya dia merasa fun terus pakai toiletnya and then kamu iniin dulu deh urus dulu si hamster kamu tuh dia pasti attentionnya selalu low kita play with kita kasih treat terus ajak ngobrol kayak tell secret to ham taro habis itu kita bisa bikin health potion loh dia kita coba ya eksperimen bikin health potion why not untuk nambahin fun juga habis itu baru kita breeze to homework nggak udah kebanyakan banget ininya daftar pekerjaan hari ini ya daftar things to do gitu oke disitu agak lama sih ya barang-barang glutton glutton sims can eat and eat and eat anything but beware if you let them grow hungry dia super duper lapar banget kita masukin aja ini ke dalam tasnya ya jadi dia bisa jajan 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 ya maksudnya pakai itu aku juga mau lihat mbak barbie mbak barbie mbak barbie butuh apa mbak barbie masih ini masih bobo ya jadi biarin aja energi tempat tidurnya tuh pada lama banget naiknya harusnya tuh cari yang agak cepet mungkin ya papa aja sedang apa papa aja sedang bermain game oh karena papa aja moodsnya lagi oke kita suruh dia untuk ikut ini aja biar dapet duit main game tapi menghasilkan uang sahabat oh bisa di overclock dong sahabat kita mana play game nah kita enter game turnamen novice dulu kali ya masaya langsung yang profesional si papa aja tuh suka main apa ya incredible sport dulu deh coba siapa tau menang kan soalnya itu menghasilkan coba kita cek lagi mbak barbie gift birdnya masih tanda tanya karena aku pakai oh iya kemarin kan ada yang nanya ini aku pakai mods apa aku pakai mods ini panda semi childbirth mods sabar jadi kalian nanti download aja kalau ingin mencoba kita harus bikin si mbak barbie kontraksi ya jadi kayak ada pembukaan pembukaan gitu gak sih ya tira kita kok gak bisa telepon midwife ya untuk nanya coba aku mau ngecek dulu ya di handphonenya tuh disini gak ada apa di pc ya di pc ada gak enggak deh kayaknya harus dari handphone deh ya gak ada apa kita tunggu aja dulu ya sampai pembukaan jadi kita coba main episode kali ini agak lama ya kayaknya hari ini aku cuman upload video barbie aja deh soalnya aku belum sempet record yang lain lagi jadi aku mau nyetok dulu mbak barbie juga udah lapar banget sih dia mungkin kalau bangun nanti kita suruh ke toilet ya di toiletnya masih ada skipper oh udah gak ya skipper udah beres ya udah kalau kayak gitu mbak barbie silahkan ke toilet terus mandi juga sekalian dia apa take shower oke nice abis itu makan makan pizza emang lagi pengen makan pizza kayaknya oke kita lihat si hamsternya hungernya full attentionnya konten aktivitinya konten nice kita suruh dia bikin hell potion dulu terus abis itu ngerjain PR ya kayaknya abis ini oke dia mau jadi eksperimen girl eksperimen girl gak tuh abis itu suruh main laser point sama si ini sama si spatula ya kan little skipper made the most amazing health potion this will certainly step of hunger it's now in its skipper inventory oh ini bisa fulfill lapar ya mungkin kita coba eksperimen ke si barbara gak sih ke si barbara lapar banget ya kita kasih potionnya skipper ke barbara oke nanti barbara bangun-bangun coba minum ya oke kita lihat skipper pintar sekali bisa bikin hell potion mungkin kalo terus dikembangkan kalo bisa bikin potion-potion yang lain ya kita harus mendukung keinginan skipper dia mungkin gede ya akan menjadi a genius one it turns out the other competitors in this tournament were better than jeno prize this time oke papa jay kalah ya maksudnya ya ada yang lebih baik lah dari papa jay jadi kita tidak bisa berharap banyak ya sudah papa jay ingin apa kita fulfill needs nya dulu supaya papa jay bisa ngajarin ini skipper skipper kan harus belajar naik sepeda ya kenapa tuh nuclear blast detect si ham tara tuh ada-ada aja deh kelakuannya ini mbak barbie lagi pake baju ini ampun itu perutnya apa tidak pake gasper begitu aku juga gak sempet ganti lagi baju hamilnya karena emang mendadak dan cepet banget tau serius oke ini skipper lagi makan ditemenin mbak barbie enak banget kuehnya dia excellent karena buatan mama kenapa mbak barbie oke mereka lagi chatting mbak barbie lagi pegel ya kayaknya oh nom nom oke mbak barbie mau ngelukis jadi biarin aja nah sekarang skipper lagi ngomong deh sama bapaknya ngobrol barbara bentar lagi bangun juga wah banyak banget ya activity ini harus aku pause sih soalnya nanti aku kalo gak di pause tuh suka bingung kan what we must do with them coba aku mau lihat kita udah ya sleep in a tree house for 6 hours udah ini milestone terakhirnya barbara ya berarti kita harus naikin mental skill kita main ini aja gak sih? main aritematika attack di komputer kalo gak main dokter-dokteran sih kayaknya coba minum dulu itunya apakah berpengaruh barbara? aku mau lihat itu full feel apa sih si potionnya tapi dia nambahin bladder ternyata yaudah langsung ke toilet terus langsung mandi juga abis itu do something fun sebelum do something fun mungkin ngerjain PR dulu ya do homework nah kebetulan ini ada gelas gelasnya bisa nanti skipper bersihin tuh kan skipper lagi cuci piring rajin banget say ini juga dong skipper untuk nambahin beige ya kan kamu kan harus nambahin beige abis itu kerjain PR diajarin sama papa aja maksudnya ditutorin sama si papa ya kan si papa juga nganggur selalu ngerjain PRnya di meja makan ya kayak tempat ngerjain tempat ngerjain VR favorit kita help with homework ntar dulu ngobrol sama Mbak Barbie nya ya Mbak Barbie lagi ngeloke semoga sih dapet masterpiece sih ya kita ini masih belum nih ini milestone ke 3 oke semangat Mbak Barbie kamu pasti bisa melaluinya kita lihat Barbara Barbara mandi di bawah ternyata aku pikir dia mandi di atas terus dia ini nya udah belum learn new lines nya belum ya gak ada sih nanti aja lah bisa dikerjain nanti Mariposa belum bangun nih Mariposa satu-satunya yang belum bangun tapi bentar lagi dia bangun so dia akan ke toilet dulu terus mandi juga harus kita yang ini oh rusak toh papa aja lagi tutor lagi yaudah kita replace aja deh ya terus ininya use terus ini biar nanti sama si skipper aja di mob Mbak Barbie kenapa sih kamu bawa mulut ya kayaknya kita suruh Mbak Barbie untuk sikat gigi deh ini biar papa aja aja nanti yang beresin ini ya kalo anak-anak bisa gak? oh bisa kebetulan banget buat iniin badge kamu terus kita lihat juga progress badge nya papa aja kalo udah beres bantuin skipper bantuin Barbara ya biar anak tuh ada yang ngarahin gitu gak sendiri doang help with homework please let's go ini kita nungguin lama banget dah Mbak Barbie gak ini ini oh Mariposa apa giginya copot oh udah goyang-goyang sih ya giginya katanya jadi dia kenapa 2 hari lagi efeknya gara-gara gigi copot sabar ya Mariposa oke ini si skipper lagi mau ini dulu ya kan oke responsiblenya naik dong naik jauh banget dia responsiblenya udah melewati batas ya Mbak Barbie mungkin biar enakan kan eh kita suruh bayi dulu deh kayaknya nah play music for baby hmm oh ini udah komplit nih yang ini udah komplit ya tinggal kita ini scientist sama art and craft sociability juga oke 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 ya sudah Mbak Barbie mau dengerin dede bayi dulu anak-anak bisa interaksi gak sih sama mamahnya maksudnya sama dede bayinya kita berarti activity ya eh bukan small talk maybe all acts to feel baby ada deh tapi aku nyarinya yang interaksi dari itu oh dia lagi olahraga sit up dia semangat sekali sepertinya seperti papahnya mencintai olahraga coba ask help ke Papa J karena gak mungkin dong Mbak Barbie yang ngajarin ini masih sambil ngajarin Barbara oke Barbara bentar lagi beres tuh bumi lagi dengerin musik buat bayinya ya sambil nonton sahabat oke Barbara udah beres kita tinggal karena dia butuh fun jadi aku mau suruh dia untuk main main itu yang eh dia belum bisa ya eh bisa nih aritmetic attack bisa bisa ini kenapa impressive person alert cute mariposa mana mariposa lapar lagi mau makan dia mau makan kue ini bisa kita jual ya lukisannya sudah jadi oke Papa J gak jadi ngajarin skipper lah skipper malahan do extra credit work pinter sekali bocil kamu padahal aku maunya dia untuk belajar naik sepeda yuk coba lagi yuk nanti aja itu belajarnya karena ini hari libur juga kan ya Papa J ajarin dulu dong anaknya makannya nanti lagi oke oke rich mental 4 udah bisa bikin health fortune juga design stable oke Papa J yuk bantuin yuk udah nih dicuciin sama aku ya gak di dalam rumah juga astokfirlo ini akrobatik sekali ya pamali skipper main sepeda dalam rumah kelakuannya random banget tuh liat tiba-tiba nembus keluar terus masuk lagi ke dalam rumah gak ngerti aku gak ngerti ih sumpah random banget kita liat mariposa mariposa what you need kita harus oh dia harus naik bike juga ya oh dia harus belajar naik sepeda juga coba deh kamu go here deh kita coba eh sepeda kamu mana ini sepeda kamu kan coba praktis oke sekalian kita naik-naikin ini sambil nungguin Mbak Barbie yang lahirannya belum lahiran juga maksudnya belum Kimelu Dornay ayo semangat skipper udah dia cuma segitu doang dia tuh udah bisa belum sih bingung aku belum coba deh main sendiri deh tuh kayak si ini main sendiri si mariposa coba sendiri gak usah minta diajarin mungkin akan lebih cepet kali ya kalo misalnya sendirian nah kan pada main sepeda mariposa rambutnya digelung guys aku pengen liat kalo misalnya udah pada bisa naik sepeda kayak gimana sih sudah bisa kah gak ini Mbak Barbie ya lifestyle game people person lagi skipper udah ada motor level 4 dia sekarang bisa main keyboard commander di komputer dia juga achieve another level in swimming ini si kennel swim better and faster jadi dia nanti jago kalo berenang mungkin ya kita bisa tau eh ini ada anak pramuka juga skipper temen kamu bukan si Jess Jess Lauren dan ini videonya bakalan lama banget nih kayak kita sambil tungguin mereka aja deh pasti dia mudahan nih si skipper dia udah mulai bisa pake kaki satu tapi si skipper kalo si mariposa kan masih pake 2 kaki ya tuh dia udah bisa kayak gitu berarti udah ada kemajuan tinggal dilancarin weh harus dilancarin sih wah aspirasinya komplit Alhamdulillah Barbara Barbara has just achieved her childhood dream of being a kid creative visionary dia dapet another trait idea person terus nanti kalo misalnya dia melukis nulis nge-program dan juga kalo nulis lagu itu tuh bakalan cepet gitu loh keren Barbara congratulations ya kamu oke yang penting aku udah lega karena Barbara udah selesai jadi yaudah deh ya kan kita suruh dia untuk mau do extract credit work kita suruh dia untuk main sepeda juga kita praktis juga kenapa enggak Mbak Barbie nya kemana? ada email nih biasa bayar-bayar Mbak Barbie ngidami tidur di dalam ini di dalam rumah pohon Mbak Barbie eh ini kok gardener kita kemana? belum dateng ya jam segini harusnya kan udah dateng yaudah nanti aja biar Mbak Barbie tent garden mungkin ya Papa J boleh dong kalo bisa Papa J water bisa tidak yuk Papa aja bantuin with ya ini harus disiram juga enggak sepertinya skipper sekarang bisa hangout on the monkey bars harusnya sih beli monkey bars ya ini mereka bisa bener-bener naik sepedanya kapan dah? tuh lihat pada keliling-keliling main-main sepeda hari Sabtu ini menghabiskan waktu main sepeda sedih mulu Barbara kenapa lagi dirimu? oke deh sebenernya sampai disini dulu kita main The Sim 4 Barbie Legacy Challenge dimana di episode kali ini ternyata Mbak Barbie nya belum pembukaan-pembukaan ya jadi kalo kalian suka ngeliat aku main Barbie pastinya untuk share dan komen atau like your friends too dan deh sampai ketemu lagi di video-video Barbie berikutnya salam guna si kreatif dan boy boy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih